Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep cara membuat Bolu kukus milo mekar Tanpa telur Tanpa mixer Cukup dengan menggunakan Takaran sendol yang enak Dan anti gagal Oke sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Aktifin juga Lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu kukus milo mekar Tanpa telur Tanpa mixer Cukup dengan menggunakan takaran sendol Yang enak Dan anti gagal Bahan-bahan yang aku gunakan Bahan yang pertama Yang aku gunakan Ada 6 sendok makan Tepung terigu Segitiga biru Kemudian aku tambahkan Satu saset serbu milo coklat Setelah itu aku tambahkan Seperempat sendok makan Soda kue Kemudian aku tambahkan juga Seperempat sendok makan Baking powder Lalu aku ayak ya guys Keempat bahan tersebut Supaya tidak ada yang bergerindir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Langkah selanjutnya, aku tambahkan 6 sendok makan gula putih Kemudian, aku campur rata dengan bahan yang sudah aku ayak tadi Setelah itu, aku tambahkan 6 sendok makan air panas ataupun air hangat Kemudian, aku campur rata adonan bolu kukus milo mekarnya Setelah tercampur rata, kemudian aku tambahkan 1 saset susu indomil kental manis coklat Lalu, aku campur rata lagi ya guys Dan bahan yang terakhir, disini aku juga menambahkan 6 sendok makan minyak goreng Kemudian, aku campur rata semua bahan adonan bolu kukus milo mekarnya Selamat menikmati Nah, sekarang adonan bolu kukus milo mekarnya sudah jadi ya guys Dan hasilnya seperti ini Langkah selanjutnya, aku siapkan kap kertas beserta dengan cetakan bolu kukus Kemudian, aku masukkan adonan bolu kukus milo mekar Ke dalam kap kertas yang sudah aku letakkan dalam cetakan bolu kukus Tuang adonan bolu kukus milo mekar Tuang adonan bolu kukus milo mekar Tuang adonan bolu kukus milo mekar sampai penuh ke dalam kap kertas Nah, seperti ini ya guys Nah, ini hasil adonan bolu kukus milo mekar Yang sudah aku masukkan ke dalam kap kertas beserta dengan cetakan bolu kukus Langkah selanjutnya, tadi aku sudah siapkan kukusannya sampai panas Kemudian, aku masukkan adonan bolu kukus milo mekarnya ke dalam kukusannya ya guys Dalam menyusun adonannya ini, usahakan jangan terlalu dekat antara adonan yang satu dengan adonan yang lainnya Harus dikasih jarak seperti ini Supaya mekarnya nanti anti gagal ya guys Setelah itu, aku tutup kukusannya dan tutup kukusannya ini Aku bungkus dengan menggunakan kain Supaya uap airnya nanti tidak menetes pada bolu kukus milo mekarnya Kemudian, aku kukus adonan bolu kukus milo mekar selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api yang agak besar Setelah 20 menit dan hasilnya seperti ini ya guys Setelah itu, aku cek kematangan bolu kukus milo mekarnya Dengan cara, aku tusukkan lidi kecil pada bolu kukus milo mekarnya Kalau tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu kukus milo mekarnya ini sudah matang Langkah selanjutnya, aku keluarkan bolu kukus milo mekarnya dari cetakan Dan hasilnya seperti ini ya guys Bolu kukus milo mekar tanpa telur, tanpa mixer Cukup dengan menggunakan takaran sendok yang enak dan anti gagal Sekarang aku coba review bolu kukus milo mekarnya ini Bolu kukus milo mekarnya ini enak banget dan anti gagal Oke guys, sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Dadah Bye 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 Anya Bye Love